Intro Sobat friendly diketahui suatu penghantar kawat panjangnya 2 meter dipasang pada beda potensial 6 volt dan ternyata arus yang mengalir itu 3 ampere jika luas penampang kawat 5,5 x 10-2 mm2 maka besar hambatan dan gambatan jenis kawat adalah nah maka diketahui ada sebuah penghantar kawat panjangnya L 2 meter diberi beda potensial V 6 volt ternyata mengalir arus I sama dengan 3 ampere jika A luas penampang 5,5 x 10-2 mm2 maka hambatan dan hambatan jenis kawat adalah nah untuk menjawab soal tersebut yang poin A kita bisa mencari hambatan kawat dari persamaan hukum Ohm V sama dengan I kali R maka R sama dengan V per I sehingga jika kita masukkan nilainya maka R maka R sama dengan V nya 6 dan I nya 3 dapatkan 2 Ohm sehingga dapatkan hambatan kawat itu 2 Ohm nah kemudian yang B kita cari berapa hambatan jenis kawat dengan persamaan R dengan persamaan R sama dengan R hambatan jenis dikali L per A sehingga R itu sama dengan R dikali A per L kita masukkan nilainya bahwa R nya itu sama dengan 2 kemudian untuk A itu dikali 5,5 kali 10 pangkat min 8 karena ini milimeter 5,5 kali 10 pangkat min 2 milimeter kuadrat kita rubah ke meter kuadrat jadi 5,5 kali 10 pangkat min 8 dibagi panjangnya 2 sehingga didapatkan R sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 8 ohm meter nah maka dapat disimpulkan dengan kawat dengan panjang 2 meter dan luas penampang 5,5 kali 10 pangkat min 2 milimeter kuadrat ketika diberi beda potensial 6 volt menghasilkan arus 3 ampere maka hambatan kawat itu 2 ohm dan hambatan jenis kawatnya adalah 5,5 kali 10 pangkat min 8 ohm meter demikian sobat friendly pembahasannya semoga bermanfaat selamat belajar kemudian 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 Sub indo by broth3rmax